Sahabat Kompas.com, Kapolri, Jendralistio Sigit Prabowo menegaskan, Polri akan menindak secara tegas untuk semua pihak yang melakukan pelanggaran dalam distribusi minyak goreng. Ia meminta semua pihak untuk taat dan disiplin dalam proses suplai minyak goreng untuk kebutuhan masyarakat. Sigit juga menegaskan bahwa pihak Polri melalui sadgas pangan di pusat maupun daerah akan membantu pengawalan, pengawasan, dan proses pendistribusian minyak goreng ke pasaran. Menurutnya, hal tersebut untuk memastikan minyak goreng tersalurkan dengan baik ke pasaran dan dijual dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah, khususnya minyak goreng curah yang dibanderol dengan harga eceran Rp14.000. Dengan begitu, diharapkan kebutuhan minyak goreng masyarakat dapat terpenuhi dan masyarakat tak perlu mengantri untuk mendapatkan minyak goreng. Sigit juga meminta Babinkam Tipnas untuk melakukan pengecekan ke pasar tradisional. Pengecekan ini bertujuan untuk memperolah informasi terkait pasokan dan harga minyak goreng. Kapolri menghima masyarakat agar tak perlu khawatir akan ketersediaan minyak goreng yang ada. Pemerintah dan semua pihak akan bekerja keras untuk menjamin ketersediaan minyak goreng dengan harga yang sesuai dengan kebijakan pemerintah. Tak hanya itu, Sigit juga meminta untuk semua produsen agar segera mendistribusikan produksi minyak gorengnya agar minyak goreng di pasaran cepat terisi dan tak terjadi kelangkaan. Terima kasih telah menonton!